Halo Francis, Pricebook Mania, ketemu lagi warna gue Bewok di channel Youtube Pricebook Beberapa hari yang lalu, gue ada head-to-head antara Realme 3 Pro dan Vivo V15 Pro Nah, di video kali ini nih, gue juga akan head-to-head kedua produk smartphone Kira-kira apa ya smartphone-nya? Dan ini adalah Oppo F11 dan Samsung Galaxy A50 Kira-kira nih, di antara kedua smartphone ini, tangguhan yang mana hayo? Tanpa berpanjangnya lebar, cekidot, kalian simak video head-to-head dari Pricebook ini sampai habis Gimana? Kalian udah liat kan? Full spesifikasi lengkap dari Oppo F11 dan Samsung Galaxy A50 Sekarang langsung aja kita lakukan head-to-head-nya Hal pertama yang bakal gue lakukan adalah booting tes Kira-kira siapa ya yang lebih unggul? Cekidot langsung aja kalian simak Hasil yang gue dapatkan saat booting tes, Oppo F11 lebih cepat dalam proses booting Setelah kita melakukan booting tes, kayaknya gak afdol ya kalau gue gak sekalian melakukan speed test Cekidot simak speed test yang akan gue lakukan Kalau diliat Oppo F11 menang telak nih Dalam speed test ini dibandingkan dengan Samsung Galaxy A50 Perolehan yang gue dapat, Oppo F11 dapat membuka 7 aplikasi lebih cepat Dibandingkan dengan Samsung Galaxy A50 Lanjut kita move ke kamera tes Dan berikut adalah hasilnya Gimana? Udah liat kan hasil kamera tes dari kedua smartphone ini? Silahkan dinilai sendiri ya Mana yang lebih mantul nih menurut kalian? Selain hasil foto, gue juga bakal kasih nih hasil dari perekaman videonya Monggo, dinilai sendiri ya Sesuai selera kalian masing-masing Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Yang sebelah kiri gue ada Oppo F11 Kemudian sebelah kanan ada Samsung Galaxy A50 Gimana nih? Sekarang posisi gue lagi turun tangga sama teman-teman dari Pricebook Bro Halo Halo Gimana? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar Booting test, speed test, dan kamera test udah kita lakuin Sekarang kita lanjut ke benchmark test Pasti kalian penasaran kan? Siapa yang lebih unggul dalam pengujian benchmark test? Ini dia hasilnya Hasil yang kita dapatkan saat benchmark test Oppo F11 unggul pada pengujian Antutu benchmark, PCMark, dan juga Nenna Mark III Berikutnya yang akan kita lakukan adalah battery test For your information ya Kalau pengujian battery test yang kita lakukan ini Berada di ruangan ber-AC Pakai koneksi wifi, audio rata kanan, dan juga kecerahan rata kanan Hasil yang kita peroleh selama 1 jam non-stop streaming YouTube Sisa battery di kedua smartphone ini sama-sama 87% Gue lanjut main PUBG ya Hasil yang diperoleh selama 30 menit main PUBG Sisa battery Oppo F11 tinggal 62% Dengan suhu akhir 40 derajat Sedangkan sisa battery Samsung Galaxy A50 tinggal 61% Dengan suhu akhir 38 derajat Gue juga bakal jajal main Asphalt 9 di kedua smartphone ini selama 30 menit Kondisi awal baterainya sama-sama 58% nih Hasilnya setelah 30 menit gue main Asphalt 9 Sisa battery Oppo F11 dan Samsung Galaxy A50 sama-sama 49% Dengan kondisi suhu akhir Oppo F11 37 derajat Dan Samsung Galaxy A50 39 derajat Lumayan sengit ya pertarungannya Sampai juga nih kita di pengetesan terakhir Yaitu charging test Hasil yang gue dapet saat charging test Dalam kondisi 0% dan berada di ruangan ber-AC Oppo F11 lebih cepat dibandingkan Samsung Galaxy A50 Oppo F11 baterainya terisi full selama 1 jam 14 menit Sedangkan Samsung Galaxy A50 Baterainya baru terisi full selama 1 jam 43 menit Padahal kapasitas baterai Oppo F11 ini nih Lebih banyak sedikit nih dibanding kapasitas baterai Samsung Galaxy A50 Ini semua berkat VOOC Flash Charge 3.0 Yang terdapat pada adapter Oppo F11 Dengan pengisian 5V 4A Padahal Samsung Galaxy A50 pun sudah mendukung pengisian cepat Berkat teknologi Adaptive Fast Charging Gimana bosku? Kalian udah tau kan? Keunggulan dan kekurangan dari kedua smartphone ini Saran dari gue sih belilah smartphone sesuai kebutuhan kalian masing-masing Atur nonton, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa juga nih untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Facebook Bewok pamit, ciao!